Halo, kembali lagi di compare dari channel ini ya Kita hari ini bakal bahas perbedaan antara satu jam merek brand satu Sama merek brand lain yang mungkin atau mungkin satu brand Tapi bentuknya itu hampir-hampir sama dan apa perbedaannya Dan mungkin bisa hampir mirip atau hampir sama Coba kita cek ya Kalau yang di depan saya ini, itu tuh Tak rasa jam tangan ini tuh mirip banget ya Mungkin kemiripannya tuh bisa dikatain ya 95% sih 95% tuh mirip banget gitu Kalian bisa lihat sendiri nanti, coba kita cek ya Di bagian sini itu adalah jam tangan dari Q&Q Dan di sini itu adalah jam tangan dari Vila tuh Dari displaynya jamnya aja itu tuh mirip ya Dari ini hari, ini juga hari detik Nah, animasinya ini juga sama Ya, mungkin beda aja ya Bedanya itu cuma yang di sini mungkin di Angkanya atau perbedaan animasi Sebetulnya tuh dibikin sama juga sama Bisa Terus ini, angkanya juga sama tuh 11, 10, ini juga sama Nih, lampunya juga di bagian sebelah sini Nih, lampunya warna hijau Lampunya warna hijau Nah, dari turun ke bawah Di sini ada tulisan motorisi 10 bar Di sini ada tulisan motorisi 100 meter Nih, penempatannya ini tuh sama Nih Ini juga sama Strapnya juga sama Di bagian bakalnya juga sama Yang di sini ada grafiran Q&Q Dan di sini ada grafiran Vila Terus, ini juga ada tulisan outdoor gear Sedangkan di Vila tulisannya logonya Vila Nih, logo Vila Di sini juga sama Di bagian belakangnya itu juga sama Nih ya Ada tulisan stainless steel cash Kronograf, water resistnya 10 bar Di Vila ya Serinya 38 824 Terus yang ini Nih, water resist 10 bar Cash made in China Stainless steel Serinya M124C 001Y K&Q sama Vila Ini sama banget Kalau menurut saya Ya, ini kemarin-kemarin bisa dikatain 95 Naik ke atas 99% Mungkin bisa dikatain Ini mungkin jam sama Cuma yang mungkin beda Itu mereknya Ini mereknya K&Q Dan ini dikasih merek Vila Kalau mungkin untuk modulnya Mungkin sama nih Ya, SP Stopwatch Ini juga sama tuh Ya, stopwatch Terus, timer Di sini juga ada timer Juga sama Mode selanjutnya ada alarm Di sini juga ada alarm loh Sama banget Tuh Ini T2 Ini juga ada T2 Sama Tampilannya dari bentuk semuanya tuh sama Terus, ini adalah detik Kayak, apa ya Metronome gitu ya Ini juga ada sama Tuh Fungsinya juga sama Tuh Cara settingnya juga sama Ini ya Nah Tuh kan Itu bisa dibikin sama loh Ini Nih Next Tuh Kalau udah kalian tekan reset Udah sama Ini juga sama Yang beda apa di bagian harganya Ya Jam tangan ini harganya di 350 ribu itu harga belum diskon Dan yang ini Di harga 1.100.000 ya 1.100.000 itu harga belum diskon Untuk ukuran semuanya sama Nih Dari bentuk sini ke sini Dari ukuran strap Itu semuanya sama Yang beda di bagian harga Sama di bagian jamnya aja Ini juga bisa diputer Bastalnya ini juga bisa diputer Tuh Nih ya Tuh Buat kalian yang suka jam tangan ya Kalian bebas pilih Mau pakai KNK yang dengan harganya murah Kualitasnya sama Atau kalian pilih Vila ya Yang kualitasnya juga sama Mungkin mereknya lebih Dikenal orang ya Kalian tinggal pilih aja Kalian suka pakai KNK Atau pakai merek Vila Mungkin kalau untuk fungsi Kalian bakal pilih KNK sih Secara Dengan spek yang sama Barang yang sama Kualitas juga sama Harganya lebih murah Kalau kalian Pengen nunjukin Kayak Brandnya Atau mereknya Mungkin kalian bakal pilih Ini sih Kalian bakal pilih Vila Gimana Kalau kalian tertarik dengan jam tangan ini Gampang banget Di toko ada Ready semuanya ya Kalian tinggal pilih aja Nomornya udah ada di bawah ini Kalau gak langsung ke deskripsi Di sana sudah ada link Buat ke marketplace kita Ada di Shopee Tokopedia Dan Bukalama Sampai jumpa di Compare selanjutnya Mungkin kalian tau Jam tangan apa yang sama Mungkin bisa kita Lihatkan ya Kalian di perbedaan Di Channel ini ya Oke Sampai jumpa Jangan lupa like video ini Subscribe Jangan lupa subscribe See you Jangan lupa like video ini Jangan lupa like video ini